Intro Shalom sahabat gebadah, apa kabarnya hari ini? Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Aneka Polak Hari ini kita akan menilik Kitab Satu Raja-Raja Pasal 15 dan Pasal 16 Kita akan membahas pasal ini melalui tema Kesinambungan dan Ketidaksinambungan Pada prinsipnya otot kita bisa kuat karena olahraga dan latihan Namun akan jadi berkurang apabila kita berhenti berolahraga dan berlatih Apabila tubuh hanya dipertahankan oleh tulang itu pun sangatlah berbahaya Di sini tulang bisa diumpamakan sebagai janji Tuhan dan otot sebagai ketaatan Dari masa akhir kepemimpinan Salomo hingga Abiam Ada kesinambungan di dalam tiga generasi Namun yang menyedihkan adalah saat terjadi situasi Di mana bangsa Israel kehilangan otot dan hanya tersisa dengan tulang saja Artinya kerajaan Israel bertahan hanya oleh janji Tuhan tanpa adanya ketaatan Namun situasi ini diperbaiki oleh kepemimpinan Asa Raja Yehuda Raja Asa melakukan reformasi iman di tengah orang Yehuda Selatan Raja Asa mengembangkan ototnya yaitu ketaatannya akan firman dan janji Tuhan Reformasi iman itu didasari oleh kepercayaan kepada kehendak Tuhan Dan kebencian yang mendalam kepada berhala Raja Asa mewujudkan reformasi iman itu Dengan ditandai oleh pemusnahan berhala-berhala di segala arah Raja Asa memecat ma'akah neneknya dari pangkat ibu suri Yang menyembah berhala Raja Asa melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan Seperti Daud seperti yang tertulis dalam kitab satu raja-raja pasal 15 ayat 11 Itu berarti Raja Asa mengerti kitab ulangan dan memegang teguh firman Tuhan Dengan demikian di akhir hayat Raja Asa Dia lebih menekankan ketaatan dan reformasinya Raja Asa berhasil menunjukkan bahwa ada cara untuk memutuskan kegelapan Yang berlangsung sejak generasi sebelumnya Di sisi lain di Israel Utara berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Raja Yehuda Selatan Dapat kita pahami bahwa ketidaktaatan Israel Utara dengan jelas berlanjut Ditambah lagi di dalamnya tidak ada janji Tuhan Ketika Yehuda Selatan dipimpin oleh Raja Asa selama 41 tahun Israel Utara mengalami pergantian Raja hingga tujuh kali dari Yerobeam hingga Ahab Dua diantaranya dibunuh dan satu bunuh diri Hal itu sangatlah menyedihkan Ditambah lagi isi hati mereka tetap sama dari masa ke masa Oleh karena itu tentang Israel Utara berulang kali dikatakan Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam Hal itu berulang dan terus menerus Sudut pandang Alkitab tentang Israel Utara sangatlah jelas Ayah Ahab Omri menjadi Raja berkat dukungan dari bangsanya Lalu membangun ibu kota di Samaria Dan kemudian menjajah Moab dalam rangka hubungan internasional yang efektif Berkat kecakapannya selama memerintah Israel Utara Dia dipuji oleh rakyatnya Dan dia dipandang sebagai Raja yang unggul Namun hal itu tidak dibanggakan oleh Tuhan di dalam firmannya Justru Alkitab memandang bahwa Omri adalah Raja yang juga tidak menjauhkan diri Dari dosa-dosa Yerobeam Hal ini mengindikasikan bahwa Raja Omri ingin membuat sebuah keberlanjutan Dari generasi sebelumnya Keberlanjutan ini adalah tentang uang, kekuasaan dan juga dosa Hal ini terus berlangsung hingga kematian Raja-Raja Israel Utara Orang-orang Israel Utara terbawa dan masuk dalam lingkaran ini Dan tentu hal ini tidak sejalan atau tidak sesuai dengan Alkitab Padahal tanpa uang pun kita bisa dipuaskan Kekuasaan menjadi sia-sia dan kita hanya fokus mengejar kebenaran Sebab firman Tuhan dapat memutuskan rantai dosa Yang membawa pada kematian Yang terus menerus dilakukan oleh Israel Utara Di dalam iman kita kepada Yesus Firman dan janjinya menjadi harapan baru Dan terang yang memutuskan rantai dosa kegelapan saat ini Kita bisa bangkit dari kehinaan Dan pulih dari kenyataan yang tanpa harapan Hal itu bukan karena usaha kita Melainkan dengan firman dan janjinya Serta melalui ketaatan pada firman Tuhan Sekarang mari kita membaca kitab 1 Raja-Raja pasal 15 Dan pasal 16 bersama-sama Dalam tahun ke-18 Zaman Raja Yerobiam bin Nebat Menjadi Rajalah Abiyam atas Yehuda Tiga tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem Nama ibunya ialah Ma'aka Anak Abiyam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya Dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya Tetapi oleh karena Daud Maka Tuhan Allahnya Memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem Dengan mengangkat anaknya Menggantikan dia Dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan Dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya Seumur hidupnya Kecuali dalam perkara Uria Orang Het itu Dan ada perang antara Rehabiam dan Yerobiam Seumur hidupnya Selebihnya dari riwayat Abiyam Dan segala yang dilakukannya Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda Dan ada perang antara Abiyam dan Yerobiam Kemudian Abiyam mendapat perhentian Dan bersama-sama dengan nenek moyangnya Dan ia dikuburkan di kota Daud Maka Asa Anaknya menjadi Raja Dan menar di mata Tuhan seperti Daud Dan membakarnya di lembah Kidron Sekalipun Perang antara Asa dan Baisa Raja Israel Sepanjang umur mereka Baisa Raja Israel Maju berperang melawan Yehuda Dan ia memperkuat Rama Dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda Tetapi Asa mengambil segala emas dan perak Yang masih tinggal dalam perbendaharaan rumah Tuhan Dan dalam perbendaharaan rumah Raja Dan menyerahkannya kepada pegawainya Kemudian Raja Asa mengutus mereka kepada Ben Hadad bin Tabrimon bin Hezion Raja Aram Yang diam di Damsik Dengan membawa pesan Ada perjanjian antara aku dan engkau Antara ayahku dan ayahmu Disini ku kirim kepadamu suatu pinggisan Yakni emas dan perak Marilah Batalkanlah perjanjianmu dengan Baisa Raja Israel Supaya ia undur daripadaku Lalu Ben Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa Ia menyuruh panglima-panglimanya Menyerang kota-kota Israel Dan ia mengalahkan Ion Dan Abel Bet Ma'aka Dan seluruh Kinerot Serta seluruh tanah Naftali Segera sesudah Baisa mendengar hal itu Ia berhenti memperkuat ramah Dan ia menetap di Tirza Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda Seorang pun tiada yang terkecuali Mereka harus mengangkat batu dan kayu Yang dipergunakan Baisa untuk memperkuat ramah Raja Asa mempergunakannya Untuk memperkuat Geba Benyamin dan Mizpah Selebihnya dari seluruh Dan segala kepahlawanannya Dan segala yang dilakukannya Dan kota-kota yang diperkuatnya Bukankah semuanya itu tertulis Dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda Tetapi pada masa tuanya Ia menderita sakit pada kedua kakinya Kemudian Asa mendapat perhentian Bersama-sama dengan nenek moyangnya Dan ia dikuburkan Di samping nenek moyangnya Di kota Daud Bapak leluhurnya Maka Yosafat Anaknya Menjadi Raja Menggantikan dia Nadab Anak Herobiam Menjadi Raja atas Israel Dalam tahun kedua Zaman Asa Raja Yehuda Ia memerintah atas Israel Dua tahun lamanya Ia melakukan apa yang jahat Di mata Tuhan Serta hidup menurut Tingkah laku ayahnya Dan menurut dosa ayahnya Yang mengakibatkan Orang Israel Berdosa pula Dan Baesah bin Ahiyah Dari kaum Isakar Mengadakan persepakatan Melawan dia Baesah menewaskan dia Di Gibeton Yang termasuk Wilayah orang Filistik Sedang Nadab Dan seluruh Israel Mengepung Gibeton itu Baesah membunuh dia Dalam tahun ketiga Zaman Asa Raja Yehuda Dan menjadi Raja Menggantikan dia Segera sesudah Ia menjadi Raja Ia membunuh Seluruh keluarga Yerobeam Tidak ada yang bernafas Yang ditinggalkannya hidup Daripada Yerobeam Sampai dipunahkannya Semuanya Sesuai dengan firman Tuhan Yang diucapkannya Dengan perantaraan Hambanya Ahiyah Orang Silo itu Oleh karena dosa-dosa Yang telah dilakukan Yerobeam Yang mengakibatkan Orang Israel Berdosa pula Oleh sebab sakit hati Yang ditimbulkannya Pada Tuhan Allah Israel Selebihnya dari Riwayat Nadab Dan segala yang dilakukannya Bukankah semuanya itu tertulis Dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel Dan ada perang Antara Asa dan Baesha Raja Israel Sepanjang umur mereka Dalam tahun ketiga Zaman Asa Raja Yehuda Baesha bin Ahya Menjadi Raja Atas seluruh Israel Di Tirzat Ia memerintah 24 tahun lamanya Ia melakukan Apa yang jahat Di mata Tuhan Serta hidup Menurut tingkah laku Yerobeam Dan menurut dosanya Yang mengakibatkan Orang Israel Berdosa pula Kemudian datanglah Firman Tuhan Kepada Yehud bin Hanani Melawan Baesha Bunyinya Oleh karena Engkau Telah kutinggikan Dari debu Dan kuangkat Menjadi Raja Atas umatku Israel Tetapi Engkau Telah hidup Seperti Yerobeam Dan telah Menyuruh Umatku Israel Berdosa Sehingga Mereka Menimbulkan Sakit hatiku Dengan Dosa mereka Maka Sesungguhnya Aku akan Menyapu Bersih Baesha Dan keluarganya Kemudian Aku akan Membuat Keluargamu Seperti Keluarga Yerobeam Bin Nebat Siapa yang Mati Daripada Baesha Di kota Akan Dimakan Anjing Dan yang Mati Daripadanya Di padang Akan Dimakan Burung Yang Di udara Selebihnya Dari riwayat Baesha Dan apa Yang dilakukannya Dan Kepahlawanannya Bukankah Semuanya Itu tertulis Dalam Kitab Sejarah Raja-Raja Israel Kemudian Baesha Mendapat Perhentian Bersama-sama Dengan Nenek Moyangnya Dan Ia Dikuburkan Di Tirza Maka Ella Anaknya Menjadi Raja Menggantikan Dia Juga Dengan Perantaraan Nabi Yehu Bin Hanani Firman Tuhan Telah Datang Melawan Baesha Dan Melawan Keluarganya Baik Karena Segala Yang Jahat Yang Telah Dilakukannya Di Mata Tuhan Sehingga Ia Menimbulkan Sakit Hati Tuhan Dengan Perbuatan Tangannya Dan Dengan Demikian Menjadi Sama Seperti Keluarga Yerobeam Maupun Oleh Karena Ia Telah Membunuh Yerobeam Dalam Tahun Ke-26 Zaman Asah Raja Yehuda Ella Anak Baesha Menjadi Raja Atas Israel Di Tirza Ia Memerintah Dua Tahun Lamanya Zimri Pegawainya Yang Menjadi Panglima Atas Setengah Dari Pasukan Kereta Mengadakan Persepakatan Melawan Dia Ketika Ia Minum Sampai Mabuk Di Tirza Di Rumah Arza Yang Menjadi Kepala Istana Di Tirza Datanglah Simri Lalu Membunuh Dia Dalam Tahun Ke-27 Zaman Asah Raja Yehuda Dan Ia Menjadi Raja Menggantikan Dia Pada Waktu Ia Menjadi Raja Itu Segera Sesudah Ia Duduk Di Atas Takhtanya Ia Membunuh Seluruh Keluarga Baesah Tidak Ada Seorang Laki-laki Pun Daripadanya Yang Ditinggalkannya Hidup Juga Kaumnya Dan Teman-temannya Demikianlah Zimri Memunahkan Seluruh Keluarga Baesah Sesuai Dengan Firman Tuhan Yang Diucapkannya Kepada Baesah Dengan Perantaraan Nabi Yehu Oleh Karena Segala Dosa Yang Telah Dilakukan Baesah Dan Ella Anaknya Yang Mengakibatkan Orang Israel Berdosa Pula Sehingga Mereka Menimbulkan Sakit Hati Tuhan Allah Israel Dengan Dewa-dewa Kesiasiaan Mereka Selebihnya Dari Riwayat Ella Dan Segala Yang Dilakukannya Bukankah Semuanya Itu Tertulis Dalam Kitab Sejarah Raja-Raja Israel Dalam Tahun Ke-27 Zaman Asa Raja Yehuda Zimri Menjadi Raja Ia Memerintah Tujuh Hari Lamanya Di Tirza Sedang Rakyat Berkemah Mengepung Gibeton Yang Termasuk Wilayah Orang Filistin Setelah Rakyat Yang Berkemah Itu Mendengar Orang Mengatakan Zimri Telah Mengadakan Persepakatan Dan Ia Pun Telah Membunuh Raja Maka Pada Hari Itu Juga Di Tempat Perkemahan Seluruh Israel Menobatkan Omri Panglima Tentara Menjadi Raja Atas Israel Kemudian Omri Dengan Seluruh Israel Maju Dari Gibeton Dan Mereka Mengepung Tirza Segera Sesudah Zimri Melihat Bahwa Kota Itu Telah Direbut Masuklah Ia Kedalam Puri Istana Raja Lalu Membakar Istana Raja Itu Sedang Ia Sendiri Ada Di Dalamnya Dan Ia Mati Oleh Oleh Dosa 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 Yang Telah Dilakukannya Dengan Melakukan Apa Yang Jahat Di Mata Tuhan Serta Hidup Menurut Tingkah Laku Yerobiam Dan Menurut Dosa Yerobiam Yang Mengakibatkan Orang Israel Berdosa Pula Selebihnya Dari Riwayat Zimri Dan Persepakatan Yang Diadakannya Bukankah Semuanya Itu Tertulis Dalam Kitab Sejarah Raja Israel Pada Waktu Itu Bangsa Israel Terbagi Dua Sebagian Dari Bangsa Itu Mengikuti Tipni Bin Ginat Dan Bermaksud Mengangkat Dia Menjadi Raja Dan Sebagian Lagi Mengikuti Omri Tetapi Rakyat Yang Mengikuti Omri Lebih Kuat Daripada Rakyat Yang Mengikuti Tipni Bin Ginat Sesudah Tipni Mati Maka Omri Menjadi Raja Dalam Tahun Ketiga Puluh Satu Zaman Asa Raja Yehuda Omri Menjadi Raja Atas Israel Dan Ia Memerintah Dua Belas Tahun Lamanya Di Tirza Ia Memerintah Enam Tahun Lamanya Kemudian Ia Membeli Gunung Samaria Daripada Semer Dengan Dua Talenta Perak Ia Mendirikan Suatu Kota Di Gunung Itu Dan Menamainya Samaria Menurut Nama Semer Pemilik Gunung Itu Omri Melakukan Apa Yang Jahat Di Mata Tuhan Dan Ia Melakukan Kejahatan Lebih Daripada Segala Orang Yang Mendahuluinya Ia Hidup Menurut Segala Tingkah Laku Yerobeam Bin Nebat Dan Menurut Dosa Yerobeam Yang Mengakibatkan Orang Israel Berdosa Pula Sehingga Mereka Menimbulkan Sakit Hati Tuhan Allah Israel Dengan Dewa-Dewa Kesiasiaan Mereka Selebihnya Dari Riwayat Omri Apa Yang Dilakukannya Dan Kepahlawanannya Bukankah Semuanya Itu Tertulis Dalam Kitab Sejarah Raja-Raja Israel Kemudian Omri Mendapat Perhentian Bersama-sama Dengan Nenek Moyangnya Dan Ia Dikuburkan Di Samaria Maka Ahab Anaknya Menjadi Raja Menggantikan Dia Ahab Anak Omri Menjadi Raja Atas Israel Dalam Tahun Ke-38 Zaman Asa Raja Yehuda Dan Ahab Bin Omri Memerintah 22 Tahun Lamanya Atas Israel Di Samaria Ahab Bin Omri Melakukan Apa Yang Jahat Di Mata Tuhan Lebih Daripada Semua Orang Yang Mendahuluinya Seakan Akan Belum Cukup Ia Hidup Dalam Dosa-dosa Yerobiam Bin Nebat Maka Ia Mengambil Pula Izabel Anak Edbaal Raja Orang Sidon Menjadi Istrinya Sehingga Ia Pergi Beribadah Kepada Baal Dan Sujud Menyembah Kepadanya Kemudian Ia Membuat Mesbah Untuk Baal Itu Di Kuil Baal Yang Didirikannya Di Samaria Sesudah Itu Ahab Membuat Patung Asyera Dan Ahab Melanjutkan Bertindak Demikian Sehingga Ia Menimbulkan Sakit Hati Tuhan Allah Israel Lebih Dari Semua Raja Raja Israel Yang Mendahuluinya Pada Zamannya Itu Hiel Orang Betel Membangun Kembali Jericho Dengan Membayarkan Nyawa Abiram Anaknya Yang Sulung Ia Meletakkan Dasar Kota Itu Dan Dengan Membayarkan Nyawa Segup Anaknya Yang Bungsu Ia Memasang Pintu Gerbangnya Sesuai Dengan Firman Tuhan Yang Diucapkannya Dengan Perantaraan Yosua Bin Nur Terima Diucapkannya